Halo lebih lewat sebesar lagi semoga Dharma disini di kizari Project Oke teman-teman hari ini kita baru ngebahas tentang cara mendapatkan Jin atau ninja-ninja lainnya teman-teman di sini ya di event-event tertentu event-event tertentu teman-teman ini ada minato qb menurut untuk animasinya keren banget jadi kita bakal langsung total aja apakah kita bisa dapetin secara F2B atau memang harus top-up sedikit teman-teman Oke pertama dari daily ya 7 hari itu kita pasti mendapatkan sekitar 8 koin gacha kemudian di event ini teman-teman kita bisa dapat 12345 jadi kita bisa mendapatkan sekitar 13 koin gacha ya teman-teman ya pertama dari sini kemudian juga dari sini udah 13 kemudian dari nyelesaikan misi nantinya kita akan mendapatkan sekitar 12345 ini berarti kita bisa dapat 18 teman-teman koin gacha dan dua terakhirnya itu atau tiga terakhirnya itu kita bisa dapetin dari sini jadi kita total bisa sama itu 21 tiket secara gratisan ya teman-teman ya jadi kesimpulannya apa teman-teman ya kesimpulannya itu kita bisa dapat ya soalnya memang kan kalau untuk gacha menggunakan ingot itu kita hanya bisa sekitar 60 kali dan pt-nya itu 80 kali teman-teman nah ini gue masih sisa 30 dan kesempatannya itu masih 40 kali lah eh 10 kali lagi lah total lain teman-teman ya jadi ini kalau kita total 123456 ini 6 nantinya ditambah 1239 teman-teman dan juga dari SPSP gini juga dapat ya jadi kemungkinan jadi bisa dapat gratis atau enggak jawabannya bisa kalian tinggal kumpulin aja ingat sampai 30.000 ya teman-teman ya ingat 30.000 nantinya itu kalian bisa dapetin ninja limited yang disini tuh secara gratisan tapi itu cuma satu buah ya teman-teman ya kalau bisa ya kalian bisa dapetin tiga buah itu lebih bagus atau dua lah ya dua itu udah cukup banget sih teman-teman untuk awal-awal kego pribadi di sini teman-teman punya naruto kurama tapi nggak punya lebih duktikatnya sama aja bodong ya temen-temen ya soal bintang 5 itu dia nggak terlalu kuat sedangkan bintang 6 dan bintang 8 itu baru bagus menurut gua sih seperti itu ya teman-teman Oke kita naikin dulu di sini oke dan juga tips dari gue yang lainnya teman-teman ya kita naikin nice banget Sasuke bisa bintang 8 Ken Wah bisa pakai ini ya Nah dan tips gue lainnya adalah kalian wajib banget mempunyai beberapa hero yang pentingnya teman-teman apalagi di hero-hero cahaya jadi kalau kalian nanti di sini teman-teman nih ya di sini-sini tuh sebisa mungkin kalian ambil dulu kalau nggak Conan si Kabuto dulu ya teman-teman tapi gue saat menyukai Kabuto jadi kalian ambil aja Kabuto dulu kenapa bangkan kita juga materialnya untuk elemen cahaya dan juga in atau yang itu kan susah banget ya pasti kita cuman bisa naikin ke satu hero tapi di sini gua bener-bener nyaranin kalian untuk ambil Kabuto dan juga Conan dulu fungsinya untuk di ini ya di event-event seperti ini teman-teman di epic class jadi di sini itu hero hero yang bisa kalian masukin line up adalah hero yang kalian punya ya dan otomatis semuanya ini langsung ke bintang maksimal dan gemnya itu kalian juga bisa dapati secara maksimal jadi besar penyarankan kalian seenggaknya punya satu tank dululah yang in atau yang kemudian punya support juga yang in atau yang nah sisanya itu baru kalian bebas nih kayak gini gue teman-teman tuh pakai kisah Medan juga Tsunade itu itu agak berat ya di ini apalagi kalau punya Naruto Sagemode nih teman-teman enak banget ya soalnya bisa nurunin defense musuh ya jatuhnya kaya support gitu loh Oke itulah mungkin tips dari gua ya teman-temannya jadi kalian sebisa mungkin punya dulu hero heroine atau yang sebenarnya satu aja gitu loh ya untuk event-event penting kayak gini soalnya memang di event-event ini tuh bener-bener keras-kerasan hero sih teman-teman jadi kalau kalian heroine itu banyak ya teman-temannya Wow udah enak banget teman-teman tinggal di atur-atur gitu loh Oke kita skip menang ya susah banget loh serius ini event susah banget Widih punya Minato Minato ini tank ya jadi sebisa mungkin karena punya Uji gue suka sama animasi Ultimatenya keren banget asli Minato QB ini teman-teman tembak Waduh Widih Widih asli animasinya keren banget coy pospetnya gue kalah ya kita kalau gue coy tapi tetap menang hahaha cukup GG ya ini dia ya nanti gua pasti bakal gacha sebisa mungkin gua bakal tabung teman-teman sampai bisa 30 kali gacha semoga aja ketika gua udah full ya teman-teman yang menyelesaikan misi-misinya ini wajib banget kan selesai sih misi-misinya teman-teman jadi kalian tuh enggak rugilah ya setiap harinya ini kalau udah nyelesai misinya gitu gue pengen banget dapetin Minato ini sih teman-teman soal gue suka aja keren banget gitu ya Minato mode QB nya itu keren banget teman-teman jadi kalian bisa dapetin secara gratis mungkin sekian aja dulu ya untuk konten kali ini teman-teman kita langsung coba pvp dulu deh untuk ngelihat kekuatan arena skill dari mijanja punya gua teman-teman wah ada tiket Oke lah ya mungkin sekian selesai aja untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you the next video good night good night